Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini ya guys ya Pada hari ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Hentai Kameng The Abnormal Crisis Yang rilis di tahun 2016 Oke dan tanpa berbahasa basi lagi mari kita menuju ke intinya Berawal di pagi itu Kiyosuke sedang kena marah oleh bos tempat ia bekerja Karena dirinya sering telat dalam mengantarkan makanan pelanggan Saking marahnya bos Kiyosuke sampai ingin memecat dia Namun Kiyosuke meminta kesempatan satu kali lagi ke bosnya Melihat Kiyosuke memohon dengan serius Bosnya pun memutuskan untuk memberinya kesempatan terakhir Mendapat kesempatan terakhir Membuat Kiyosuke kini menjadi sangat serius dalam mengantar pesanan Akan tetapi saat di perjalanan Kiyosuke melihat penjahat yang sedang merampok seseorang Melihat kelakuan penjahat itu Membuat Kiyosuke tak bisa mengabaikannya Ia pun lalu mencoba untuk mengampiri dan melawan penjahat itu ya guys ya Namun sial baginya Karena lagi-lagi ia terlambat dalam mengantarkan pesanan Yang membuat Kiyosuke akhirnya dipecat dari pekerjaannya Kini Kiyosuke telah menjadi seorang mahasiswa Ia juga telah resmi berpacaran dengan Aiko Pagi itu di kantin Aiko memanggil Kiyosuke untuk berbicara empat mata Setelah melihat berita di koran yang memberitakan bahwa Hentai Kamen kembali muncul dan membantu petugas yang kerampokan kemarin Membuat Aiko sedikit kecewa Karena ternyata Aiko selama ini telah melarang Kiyosuke untuk menjadi superhero kembali Dengan alasan tertentu Setelah jam kuliah selesai Kiyosuke dipanggil ke ruang dosen Disitu dosennya langsung tuduh poin Mengatakan ke Kiyosuke bahwa Dirinya sangat menyukai Kiyosuke Dan ingin segera berkencan dengannya Mendengar perkataan si dosen itu Kiyosuke sangat terkejut Lalu mengatakan bahwa Dirinya telah mempunyai pacar yaitu Aiko Dan ia tak bisa menerima cinta dari dosennya itu Mendapat jawaban itu dari Kiyosuke Si dosen langsung berdiri dan mencoba untuk mendekati Kiyosuke Baru coba mendekat Kiyosuke sudah kabur meninggalkan ruangan itu Di malam hari Tiba-tiba cuaca berubah Angin semakin kencang Saat Kiyosuke keluar mengeceknya Ternyata ada monster vakum yang sedang berulah Ingin berubah menjadi superhero Kiyosuke mengingat kata-kata Aiko Yang melarangnya menjadi si superhero lagi Kiyosuke yang lemah Tanpa berubah menjadi superhero Terus dikeroyok oleh pasukan monster vakum Tak tahan lagi Akhirnya Kiyosuke dengan terpaksa Melanggar janji kepada Aiko Dan ia pun berubah menjadi superhero Lalu menghajar monster vakum Beserta semua pasukannya ya guys ya Menyadari telah melakukan sebuah kesalahan Kesokan harinya Kiyosuke menghampiri Aiko Untuk menjelaskan semuanya Namun setelah menjelaskan segalanya Aiko tetap saja tak peduli Bahkan ia berencana untuk meninggalkan Kiyosuke Di sisi lain Ternyata Oganeta Mao masih hidup Dan ia sedang merencanakan sesuatu Untuk mengalahkan si superhero Salah satu rencananya juga adalah Dia ingin menculik Aiko Chang ya guys ya Setelah semalam bermimpi ketemu sang ayah Yang menyuruhnya pergi ke pegunungan Untuk berlatih Kesokan harinya Kiyosuke langsung menuju Dan mencari gunung yang dimaksud ayahnya Di dalam mimpi itu Mengingat dirinya ingin menyelamatkan Aiko Kiyosuke sangat bersemangat Dalam mendaki gunung tersebut Tibanya di puncak Kiyosuke melihat ada sebuah rumah tua Yang cukup aneh Merasa penasaran Ia pun mencoba masuk Di dalam Ia bertemu dengan orang tua Yang sangat hentai Orang tua itu ternyata adalah Orang yang akan melatihnya Untuk menjadi lebih kuat nantinya Walaupun menurut Kiyosuke Orang tua itu kurang meyakinkan Namun ia tetap terus mengikuti Setiap arahannya ya guys ya Setelah seminggu berlatih disana Sebelum pulang Orang tua itu sempat menyampaikan Sesuatu kepada Kiyosuke Yang dimana sebenarnya Ia adalah kakek kandung Dari Kiyosuke sendiri Mendengar itu Kiyosuke menjadi sangat kaget Dan sedikit tak percaya Merasa jauh lebih kuat Dari sebelumnya Kiyosuke lalu mendatangi Markas Oganeta Mao Untuk menyelamatkan Aiko Yang sedang disandra Setibanya di lokasi Kiyosuke terus saja diserang Oleh para pasukan Oganeta Mao Yang tak ingin membiarkan Kiyosuke Berhasil menyelamatkan Aiko Dengan mudah Walaupun awalnya Kiyosuke terus disiksa Oleh Oganeta Mao Beserta pasukan Namun dengan perjuangan Yang sangat hentai Ia pun akhirnya Berhasil mengalahkan mereka semua Dan berhasil menyelamatkan Aiko Chang juga ya guys ya Oke cukup sampai sini Rangkuman dari sebuah film Yang berjudul Hentai Kameng The Abnormal Crisis Thank you so much guys for watching And I'll see you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye guys